Jelang penutupan sesi 1 hari ini indeks harga saham gabungan melemah pelemahan karena pelaku pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat. Setelah itu pelaku pasar juga cenderung merealisasikan ambil untung serta masih ada utang gap. Lantas bagaimana pergerakan IHSG pada siang ini kita akan simak datanya. Sebagai berikut untuk IHSG pada penutupan sesi 1 berada di level 4.495,828 bergerak melemah 1,55%. Seperti itu LK45 di level 767,274 bergerak melemah 2,11%. Nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini dibayangi penguatan dolar Amerika Serikat. Peluang kenaikan suku bunga Amerika Serikat di Desember semakin terbuka sehingga sentimen penguatan dolar di pasar global semakin intensif. Dari dalam negeri faktor perbaikan pertumbuhan di kuartal 3 tahun 2015 dan peluncuran paket kebijakan 6 gagal menghadirkan sentimen positif. Bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah pada siang ini kita akan simak datanya. Untuk rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat 0,81% berada di level 13.674 per dolar Amerika. Ya nantikan news update berikutnya 1 jam berdatang. Saya Wicky Adrian sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!